Hey guys, shopping day today in by the sea di Ogeroy. Jessica Iskandar tiba-tiba mengeluarkan pengakuan yang cukup pengejutkan saat dirinya live bersama sang paca Pinsen Perhak. Menurut Jessica Iskandar, kalau dirinya pernah menjalin hubungan dengan pria di masa lalunya yang ternyata pria tersebut menyuka sesama jenis. Secara langsung, Jessica Iskandar mengungkapkan bukan hoaks atau gosip semata, namun ini fakta Jessica Iskandar menemunya langsung dan menemukannya langsung dengan penyelidikan sendiri. Jessica mengumumkan kalau mantan pacarnya, orang di masa lalunya adalah penyuka sesama jenis hingga akhirnya dirinya mundur dan memuluh putus. Meski Jessica Iskandar tak mengungkapkan siapa lelaki di masa lalunya itu, namun banyak ditizen beranggapan kalau mantan Jessica Iskandar yang menyukai sesama jenis ini adalah Richard Kale. Hingga Jessica Iskandar batal menikah dengan Richard Kale, namun gosip-gosip itu pun Jessica Iskandar tak membenarkan atau tamu iakan. Jessica Iskandar tak pernah menyebut nama siapa mantan pacarnya yang gay ini. Jessica Iskandar memang pernah bertunangan bahkan akan segera menikah dengan Richard Kale. Namun hubungannya putus, banyak yang menyebutkan Jessica Iskandar meninggalkan Richard Kale karena ketahuan belangnya Richard Kale. Kakak dari Jessica Iskandar membuat status di sosial media pribadinya tentang seseorang yang parasit menyindir Richard Kale saat itu. Richard Kale sendiri tak pernah memberikan jawaban kenapa dirinya batal menikah dengan Jessica Iskandar dan membiarkan semua gosip buruk yang ada di hadapannya. Bahkan yang membuat namanya celek Richard Kale tak peduli. Apalagi kali ini Jessica Iskandar tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa salah satu mantannya adalah penyuka sesama jenis hingga membuat dirinya ilfil dan memilih memutuskan. Banyak beranggapan kalau mantan Jessica Iskandar yang disebutkan itu adalah Richard Kale. Jeden, mari Jeden. Yonya Kabuto. Yonya Kabuto. Butan. Di Kabuto. Dan Hans yang cakep. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton!